Sudah dicabuli oleh seorang oknum guru dan bisa juga kita pahami kenapa kasus ini sudah satu tahun baru ada tindakan bulan ini. Dari kami Aliansi Kediri Bersatu tidak menyalahkan kepolisian karena tidak adanya laporan. Tapi yang jelas informasi kami terima bersama, disini ada oknum-oknum yang berupaya menyembunyikan peristiwa pencabulan, berupaya mendamaikan, apakah itu bukan kejahatan saudara-saudara? Tersebut, topot Pak Wali Kota, ini permintaan kami, korbannya anak kami, kita bersama. Puluhan masa yang tergabung dalam Aliansi Kediri Bersatu menggelar aksi demo di kantor Pemkot Kediri. Masa menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri dicopot karena melakukan pengondisian kasus oknum guru cabul, Rabu, tanggal 3 Agustus tahun 2022. Aksi demo dilakukan dengan membawa keranda mayat dan menggelar tahlilan serta membawa replika keranda mayat, masa membacakan tuntutan sambil menggelar doa pengusir setan. Aliansi Kediri Bersatu merupakan gabungan pegiat masyarakat yang terdiri LSM Saroja, LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi dan LSM Gelora Cinta Negeri. Suprio, SH, Korlab aksi mengungkapkan telah menemukan fakta baru dugaan Kepala Dinas Pendidikan tentang pengondisian kasus dugaan pencabulan oleh oknum pendidik di salah satu sekolah Kota Kediri. Karena Kepala Dinas sebenarnya telah mengetahui kejadian kasusnya, namun tidak segera melaporkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang mengusut kasusnya. Selain itu, kejadian pencabulan yang dilakukan oknum guru sebenarnya telah berlangsung sejak setahun lalu, namun kasusnya baru diketahui. Sementara tuntutan mencopot Kepala Dinas Pendidikan karena sikapnya tidak mencerminkan seorang pendidik, upaya pengondisian kasus dan tidak melaporkan kepada polisi sangat disesalkan. Selain itu, yang juga disesalkan kasus pencabulan ternyata yang melaporkan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak, YLPA, Kota Kediri. Sementara dinas terkait justru tidak bereaksi, masa masih melakukan orasi menunggu ditemui pejabat Kota Kediri. Selamat menikmati.